Pemirsa petugas menemukan surat wasiat yang ditulis oleh terduga teroris penyerangan Mabes Polri ZA. Ada kemiripan pola antara surat wasiat ZA dengan lukman pelaku aksi bom bunuh diri di gereja katedral Makassar. Inilah surat wasiat yang ditulis oleh terduga teroris berinisial ZA yang merupakan pelaku penyerangan Mabes Polri. Kartu ini ditemukan di rumah terduga pada bagian kamar di jalan lapangan tembak Gang Takwa Kelapa 2W Tanjirajas, Jakarta Timur. Surat wasiat tersebut awalnya ditemukan oleh kakak kandung terduga. Kakak terduga yang ingin melaporkan surat wasiat tersebut ke pihak kepolisian tidak sempat, lantaran aksi penyerangan pun sudah terjadi. Selain itu, petugas juga menemukan kartu anggota sebuah perkumpulan olahraga menembak milik terduga. Terdapat kemiripan pola antara surat wasiat ZA terduga teroris yang menyerang Mabes Polri dengan lukman, pelaku aksi bom bunuh diri di gereja katedral Makassar. Meski ZA dan lukman melakukan aksinya di tempat serta waktu yang berbeda, namun mereka sama-sama membahas soal jihad. Tidak hanya itu, keduanya sama-sama melarang orang tua dan keluarganya untuk berhenti berurusan dengan pihak bank karena riba. Sementara di dalam surat wasiat ZA, melarang keluarganya untuk mengikuti kegiatan pemilu dan sempat menyebut nama mantan gubernur DKI Jakarta Ahok. Dari Jakarta, Rio Manik Aidius melaporkan.